Ya, siswa SMK negeri di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, berhasil menemukan alat perangkap hama pertanian. Nah, penemuan alat ini didasari rasa keprihatinan atas kerugian yang diderita petani dengan adanya serangan hama dan juga dampak buruk penggunaan pesticida terhadap lingkungan. Kita lihat aktivitas Raihan Khoyrelah dan Rashid Jauhar, siswa kelas 2 teknik audio video SMK Negeri 1 Pundong di Kabupaten Bantul. Di tengah berhentinya aktivitas tetap muka siswa di sekolah akibat pandemi corona, kedua siswa ini justru berhasil menciptakan alat perangkap hama pertanian. Penemuan ini juga sebagai jawaban atas keluhan petani bawang, atas serangan hama ulat yang sangat masif dan merugikan petani. Dengan metode perangkap elektronik menggunakan daya baterai tenaga surya, berbagai jenis hama pertanian dapat dibasmi secara otomatis karena akan terjebak dalam wadah berisi air sabun. Pembuatan perangkap hama ini pun cukup praktis dan terhitung, hemat biaya. Untuk menciptakan satu alat cukup mengeluarkan biaya sekitar 200 ribu rupiah dan dapat digunakan untuk jangka panjang. Bahkan alat ini mengurangi resiko sengatan listrik bagi petani karena tidak menggunakan jaringan listrik konvensional. Ini meneliti dan sudah bergabung melalui sambungan Sky para inventor pembuat alat perangkap hama ada Raihan Khoyrilah dan Rashid Jauhar. Raihan dan Rashid, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, baik. Berbagi earphone ya, ini saking kompaknya. Jadi gimana ceritanya kalian bisa menemukan metode yang katakanlah bisa dibilang cukup terjangkau ya, hanya 200 ribu rupiah, lalu bisa digunakan jangka panjang, tidak memakai listrik konvensional, tapi efektif untuk membasmi hama? Tolong ceritain. Ya kalau itu sih ya, dari keprihatinan kita terhadap anul petani itu... Irit nih ngomong ya kalau anak teknik ya. Maksudnya datang dari komunitas sendiri yang prihatin begitu? Iya, prihatin karena penggunaan petik juga kan dapat merusak lingkungan juga, tak membuat depan negatif. Oke, jadi karena sedih lihat lingkungannya cepat rusak, lalu banyak juga kerugian yang dialami petani, akhirnya... Oke nih kita bikin. Prosesnya berapa lama nih sampai merakit alat ini sampai jadi? Ya, merakit ini memang memerlukan waktu 30 menit. Berapa? 34 hari sudah jadi begitu ya mas ya? 30 menit. Oh 30 menit. Oke, enggak tapi maksudnya tuh dari sebuah ide, sebuah konsep, kemudian akhirnya jadi sebuah inovasi, bisa berfungsi itu berapa lama prosesnya? Prosesnya sekitar 3 mingguan. Oh iya cepat juga ya berarti ya. 3 minggu dari mulai idenya terus sampai di eksekusi, dan proses pembuatan alatnya sendiri hanya membutuhkan waktu 34 menit ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih satu alat ya, ini daya jangkaunya seberapa jauh ya? Bisa untuk, satu alat bisa untuk berapa hektare atau berapa meter begitu? Boleh dijelaskan? Ya, satu hektare kan. Oh, satu hektare sepuluh alat. Satu hektare sepuluh alat begitu ya. Jadi untuk menjaga satu hektare lahan sawah atau lahan kebun butuh 10, berarti 10 kali, ya 2 jutaan ya modalnya. Sekitar 2 juta ya untuk satu hektare gitu ya. Teman-teman terus ini bisa membasmi hamanya apa saja? Ya, kan hamanya juga banyak ya? Iya. Hamanya itu bisa warang, kuku-kuku kecil-kecil itu. Dan kalah jenis kaper itu. Oke. Sudah berapa efektif sebetulnya? Sudah dites belum kalian? Dan apa hasil signifikan dari para petani? Mereka mungkin mengucapkan terima kasih. Oh iya, jadi akhirnya tidak mengalami kerugian dan lain sebagainya. Evaluasinya kayak apa nih, teman-teman? Ya, kemarin sudah dikasih di bawah milik orang desa itu. Dan alhamdulillah dapat mengurangi kecebaran hama di situ. Hmm, alhamdulillah ya. Oke, ya hamanya berarti ulet sama warang ya? Warang tadi. Gitu ya? Kalau misalnya hamanya tikus, apakah terpengaruh juga? Apakah sudah diuji coba untuk hama tikus misalnya? Ya, kalau untuk hama tikus, itu bisa. Gimana mas? Suaranya kurang jelas? Kalau untuk hama tikus, belum bisa. Oh, kalau untuk hama tikus masih belum bisa. Oke. Mungkin mereka nanti akan berinovasi lagi ya. Bagaimana caranya membuat alat-alat yang lebih eco-friendly begitu. Lalu ke depannya seperti apa nih? Guru-guru sudah mengetahui hal ini efektif untuk para petani. Dukungan dari sekolah. Terus kalian juga metode belajarnya seperti apa? Karena juga masih belajar dari rumah. Ya, metode belajarnya ya mengikuti aturan-aturan yang sekarang gitu. Oke. Oke. Baik. Yang pasti kami salut dengan Mas Raihan begitu ya dan Mas Rashid atas inovasinya bisa membantu komunitas paling tidak di desa terdekat terlebih dahulu ya. Sekali lagi selamat atas inovasinya. Kita tunggu inovasi-inovasi baru lainnya dan juga yang paling penting disebarluaskan nanti seperti apa. Kita tunggu inovasi-inovasi baru lainnya dan juga yang paling penting disebarluaskan nanti seperti apa.